Hai, halo semuanya, ayah-ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading tentang benang merah antara kamu dan dia, tapi aku kasih pilihan ya, karena benang merah setiap orang kan beda-beda, jadi supaya tidak kisruh, ini benang merah kan nggak mungkin dari semua yang nonton sama, atau garisnya mirip-mirip, jadi aku akan kasih kalian opsi nanti, tiga pilihan ya, silakan tajamkan intuisi kalian, tapi kita kembali dulu ke titik awal, oke? Sebelum reading, kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energy healing atau energy booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan, dan ritual ini hanya untuk yang percaya aja ya, kalau yang nggak percaya nggak apa-apa, di-skip, dilanjutin aja, langsung ke readingan boleh, mau langsung check out juga boleh, oke? Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Terima kasih telah menonton! Oke, selesai. Buat kalian yang punya aktivitas kerja, sibuk banget, aku minta tolong dalam satu minggu ini kalian perhatikan pundak kanan kalian, atau dari pundak ke atas, aku kerasa banget. Mungkin akan banyak kerjaan yang akan membuat kalian lelah atau capek. Jadi jaga kesehatan, perbanyak minum mineral water. Kalau bisa yang pH-nya tinggi, ya. Oke, sebelumnya aku juga akan telepati aroma. Kita malam ini 7 Chakra, ya. 7 Chakra ini untuk meng-cleansing energi kalian semua, kita, aku juga. Meja ini juga. Jangan tanya juga, nggak nyampe aromanya atau gimana, ya. Masalah aromanya nyampe atau tidak, tapi aku sudah kirim. Kalau nggak nyampe, berarti ya memang tidak terkoneksi gitu aja. Tapi banyak juga yang berkomentar, ngerasa ada aroma, nyampe. Karena kalau mau dibilang percaya, nggak percaya, kalian bisa percaya tarot aja, kan sesuatu yang harusnya kalian juga bingung. Kok bisa, gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa di dunia ini kalau memang sudah ada rumus dari semestanya. Itu, oke. Aku mau ucapin selamat datang dulu. Selamat bergabung dulu buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah setia di channel aku, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you, Sokebon. Oh iya, aku lupa kan kita mau pakai kartu ya di belakang tiga. Ntar aku tarik dulu deh energy kalian ya. Sambil disclaimer ya, reading-an aku sifatnya kalian udah tahu kan, fun reading, general reading. Jadi bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Paling tidak kita sini fun-fun aja deh, gitu. Iya nggak? Kalau ada yang bisa dipetik, positifnya dipetik. Kalau nggak ya sudah. Jangan dibaperin. Karena kan aku bukan sang penguasa yang benar-benar bisa tahu semua. Kita hanya memprediksi kok di sini. Hanya membacakan ya. Jadi jangan berharap lebih. Oke. aku ambil dulu kartunya. Sebentar ya. Jadi kalian silahkan tajamkan intuisi kalian. Aku akan tarik tiga deck ya. Sorry, tiga pilihan. Pilihan kartu satu, kartu dua, kartu tiga. Nanti kalian akan lihat ikatan benang merah kalian itu apa. Ini untuk yang file nomor satu ya. Empat, lima. Satu. Dua. Tiga. Hei. Woi. Empat. Lima. Oke, selesai. Bottom of the deck yang di sini ada the full nih. Ada sesuatu pelepasan yang harus dilakukan dalam readingan ini. Oke, aku kasih tanda dulu ya. Bentar. Oke, ini file nomor satu. Aku kasih tanda dengan kristal ijo ini ya. Green of Venturine. Ini energinya sini. Jadi makan ruang nih. Kemudian yang file nomor dua. Aku kasih tanda dengan kartu. Eh, kartu. Batu Karnelian ya. Kristal Karnelian. Untuk yang file nomor tiga. Amethyst. Aku taruh di sini. Oke. Kita lanjut dulu ke readingan kalian. Oh ya. Bottom of the deck atau energy kalian di sini ada the wheel. The wheel. Ada benang merahnya ai. Ada hubungan yang apa ya. Ini ada tiga orang. Ya. The wheelnya ini sebenarnya hubungan yang saling mengisi. Ya. Hubungan yang saling terpenuhi. Hubungan yang bisa dikatakan ya. Lumayan berapi-api. Tapi ini ada situasinya masih energi seleksi atau kompetisi ya. Tapi memang belum bisa lepas sih di sini energi benang merah antara kamu dan dia. Atau bahkan dia dengan yang satunya juga. Cuman kita kan nggak tahu. Benang merah ini akan menggiring ke satu pembelajaran apa nih buat kalian semua. Sehingga bisa kalian petik. Untuk mengambil sikap dalam antisipasi kalian. Oke. Di sini energi dia ada nine of cup. Ada kenyamanan saat ini. Lagi tenang. Lagi santai. Ya. Sepertinya lagi ada satu target atau value dia yang sedang tercapai. Tapi ada energi jeling-jeling nih. Nggak tahu. Lagi ngelirik siapakah dia. Oke. Kemudian ada four of cup ya. Ada sedikit kehampaan yang dia rasakan. Jadi kayak mungkin saat ini apapun yang bisa menjadi kegiatan dia, aktivitas dia sehari-hari. Semuanya mungkin dia bisa jalanin dengan normal atau dengan sesuatu yang stepnya lebih daripada biasanya pencapaian-pencapaian dia dapatkan. Tapi nggak bisa dipungkirin. Sebesar apapun yang dia dapatkan atau dia jalanin. Di sini ada kehampaan yang sedang dia rasakan nih. Ya. Four of cup, four of pentacles. Kayak punya sesuatu tapi kayak hambar. Merasakan sesuatu tapi kayak hampah. Itu ya. Kemudian di sini ada four of pentacles. Dalam situasi kayak menunggu sesuatu. Ada yang stuck di dalam pemikiran dia atau di dalam diri dia. Secara finansial nggak ada masalah sih kalau aku lihat stabil atau bahkan lebih ya. Secara kehidupan terlihat hampah banget di sini. Ada energi kayak terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman tapi dia nyaman-nyamankan saja. Energi kalian is of cup. Energi pengen move on. Atau energi pengen naksir seseorang. Atau mau nembak seseorang. Ya. Atau lagi ditembak seseorang. Atau lagi ditaksir oleh seseorang. Siapa kemarin nanya di WA. Kumi aku udah jomblo lama kok nggak ada yang nembak. Gampang sayang kalau pengen ditembak pergi ke Gaza. Banyak yang nembak nanti. Ya. Kemudian di sini ada six of swords. Ini ada energi pengen bertransformasi ya. Kalau yang aku lihat. Lagi bersiap-siap. Kayak kamu sudah tahu mapping ya. Kamu sudah tahu jalannya dan tujuannya. Tinggal masalah actionnya nih. Ya. Kamu udah punya list banyak kalau aku rasa sih tentang perencanaan jangka panjang kehidupan kamu. Cuma kayak ada energi sedikit mager ya. Kenapa ten of swords. Karena kamu merasa kayak. Jadi kalau cepat-cepat dilakukan juga. Takutnya belum siap. Takutnya masih ada trauma batin masa lalu. Jadi sehingga ada keinginan pun bertransformasi. Ada keinginan untuk maju ke babak baru. Orang baru. Kehidupan baru. Tapi. Ya. Kamu takut nanti ada satu kejadian yang terulang lagi. Takut ketemu dengan orang yang sama lagi. Situasi yang gitu-gitu lagi. Itu. Akhirnya membuat kamu juga lebih memilih untuk. Diam dulu. Healing dulu. Tapi kayaknya. Begitu waktunya tepat. Atau momennya tepat. Kamu tinggal laksanain aja sih. Karena kamu sudah tahu semuanya targetnya. Ide-idenya. Atau apapun lah. Yang ada di dalam benak kamu. Itu aja. Tinggal eksekusinya aja. Oke. Ini aku taruh di tengah ya. Ada benang merahnya. Cakep soalnya. Sesuai tema. Oke. Kita lihat dari. Kisah kalian yang pernah terjadi. Atau sedang terjadi ya. Jadi. Kalau kalian sudah masuk ke ranah tarot. Ranah spiritual. Healing. Itu perlu kalian ketahui. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Banyak yang pengiriman-pengiriman secara online. Jarak jauh. Itu bisa dilakukan. Ya contohnya. Buat kalian yang terkoneksi. Kan ngerasakan. Ya. Ritual candle itu seperti apa. Pengiriman reiki itu seperti apa. Jadi. Di dunia ini. Nggak ada yang nggak mungkin. Ada hantu. Ada ini. Ada itu. Kartunya aku cabut ya. Ini tipis. Dia susah jatuh. Ya. Di sini ada children. Ada hubungan yang salah satunya. Atau bahkan kedua belah pihak nih. Kekanak-kanakan. Childish. Atau immature. Atau ada juga ini hubungannya. Karena memang ada faktor anak. Dalam hubungan kalian. Entah ini izin. Terus tuh orang tua. Eh salah. Anak. Kok jadi orang tua sih. Ya. Atau ada kaitannya mungkin. Ya. Salah satu memiliki anak. Sehingga kayak yang satunya nggak mau. Nanti terbebani. Gitu. Ya. Kemudian di sini ada cangkar. Engkar. Ini juga ada hubungan yang berat sekali. Tapi sudah tertanam berat juga di dalam hati. Ya. Hubungannya juga stuck. Banyak yang lemot pergerakannya. Karena memang ada kesengajaan yang dilakukan. Supaya hubungan ini memang tidak berkembang. Supaya hubungan ini tidak bergerak kemana-mana. Tapi juga tidak mau melepaskan. Itu ya. Kemudian di sini ada sabit. Sakit. Ya. Ada hubungan yang sudah terputus. Sudah terpotong. Ada hubungan yang benar-benar menyakitkan. Tapi menguntungkan. Siapa yang disakiti. Siapa yang diuntungkan di sini. Ya. Berarti ada hubungan yang dimanfaatin. Kemudian di sini ada fox ya. Ini juga kalian berdealing sama seseorang yang sneaky. Atau manipulatif. Ada apa nih. Drakor kah? Atau skenario-skenario tertentu yang terjadi dalam hubungan kalian. Jadi kayak mungkin menjalin hubungan ini. Tapi ada skenario-nya. Ya. Bisa jadi tentang skenario pertemuan. Skenario-skenario lainnya juga. Di sini juga aku lihat ada yang sudah terbongkar. Atau ada yang sengaja membongkar. Ini juga tentang player. Masih suka curi sana, curi sini. Aku nggak tahu yang apa yang dicuri. Perasaan kamu kah? Perasaan orang lain kah? Atau memang harta benda kah? Itu ya. Sisi manipulatifnya besar di sini. Kemudian ada the moon. Ini dia hubungan yang gelap. Hubungan yang disembunyikan. Dan. Kalian berdealing sama seseorang yang misterius. Banyak rahasia. Banyak yang ditutup-tutupin. Ya. Ego-nya lumayan besar di sini. Kalian juga berdealing beberapa sama orang-orang yang. Mungkin 60% yang nonton di sini. Orang-orangnya extrovert. Ya. Dianya ya. Yang introvert-nya ada. 40% kalau aku lihat. Senang sama. Dunia malam. Dunia malam itu bukan. Maksudnya bukan di tempat-tempat hiburan ya. Maksudnya. Dia lebih banyak melakukan aktivitas di malam hari. Bottom of the deck energy. Kalian berdua di sini ada. Mountain. Mountain. Gunung. Ya. Hubungan yang penuh dengan hambatan dan rintangan. Garis finishnya belum kelihatan. Berlikaliku. Naik turun. On and on. On off. Block unblock. Komplit. Semuanya ada di situ. Ya. Oke. Kita lihat dari tarotnya. Oh ya. Tadi aku belum nyampein ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar. Kalian bisa hubungin kontak person aku. Yang ada di bawah video ini. Di kolom deskripsi. Jangan ketukar ya. Antara toko sama. Japrian khusus reading ya. Karena toko ada adminnya. Aku lihat beberapa kali banyak yang salah ke arah situ. Ya. Kan ada keterangannya tuh. Buat yang beli produk. Ya langsung aja. Ya. Ke klik link yang ada di deskripsi. Link katalog. Di situ ada ekofenacle ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada king of cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian disini ada temperance. Kemudian ada ten of one. Ada Sagittarius. Ada Aries, Lil. Sagittarius lagi. Kemudian ada strength. Leo. Sorry aku muak. Kurang oksigen aku. Kurang oksigen. Oke. Yang aku lihat disini hubungan kalian adalah hubungan yang lagi-lagi tentang pembelajaran. Ya. Sudah sejauh ini, sudah sejauh apapun hubungan yang kalian jalanin. Tapi kayaknya kalian, entah kamu atau dia, itu bahkan dua-duanya deh. Sama-sama gak bisa memetik hikmah dari hubungan tersebut. Sama-sama gak bisa mengambil pembelajaran. Atau gak bisa belajar dari situasi yang sedang kalian jalanin. Seperti itu. Ya. Jadi yang terjadi apa? Ambiar. Ya. Ada sesuatu yang harus dilepaskan disini untuk bisa naik kelas. Karena kalau tidak, kamu akan stuck terus disini. Ya. Jadi kayak merasa adanya kemelekatan. Gak bisa menambah ilmu. Kenapa? Ditutup, didudukin. Seperti buku ini. Ya. Ini ada pelepasan-pelepasan yang sepertinya memang gak bisa dilakukan. Kenapa? Alasannya simple. Ya. Bertahan sakit. Dilepas belum rela. Belum ikhlas. Itu yang terjadi. Kenapa seperti itu? Karena memang masih memiliki perasaan yang kuat. Cinta yang kuat. Yang dalam. Sehingga. Apapun yang kamu berikan kepada dia. Apapun pengorbanan yang kamu berikan kepada dia. Buat kamu itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Mungkin kamu selalu mengatakan sama dia selalu ada. Selalu iya. Selalu oke. Ya. Seperti ini. Kamu kasih dia minum. Mungkin kamu gak tahu. Ya. Mungkin dia gak tahu bahwa teko ini cuma muat untuk dia. Tanpa dia sadarin. Atau kamu sengaja menutupi apa yang menjadi kekurangan kamu. Tapi kamu penuhi untuk dia. Akhirnya dia kebiasaan. Tuman. Ya. Kamu menyenangkan dia. Mempercantik dia. Mempercakep dia. Tapi kamu merusak diri kamu. Mengisutkan diri kamu. Ya. Seperti itu. Kenapa? Cinta yang terlalu berlebihan. Cinta yang terlalu dalam. Kamu berikan. Padahal gak ada effort dari dia. Kalaupun ada effort paling beberapa persen. Temperance nih. Situasinya gak stabil. Ya. Gak stabilnya gimana? Ya tadi. Kamu memberi dia hanya menerima. Sementara dia menerima. Masih mungkin minta lagi. Atau merasa kayak kurang. Dia bisa dikatakan gak tahu bersyukurnya. Gak tahu berterima kasih. Ya. Apa yang kamu berikan sinis. Apa yang kamu berikan. Dia merasa bahwa itu adalah suatu kewajiban. Itu adalah suatu keharusan. Kalau kamu sayang sama aku. Ya itulah effort yang harus kamu berikan. Yang terjadi apa? Capek. Beban sendiri. Ambiar sendiri. Semuanya ditelan sendiri. Ya. Sementara dia mungkin masih. Situasinya belum. Pengen punya satu ikatan kuat. Masih pengen bersenang-senang. Ya. Mungkin kamu berhasil meluluhkan dia. Mungkin kamu berhasil meluluhkan hati dia. Atau sebaliknya. Ya. Tapi kayak sebatas itu gitu. Bukan kayak ada ketulusan yang mau dilakukan dalam jangka panjang. Sayang-sayang. Cinta-cinta. Tapi harus ada sesuatu yang bisa kamu berikan. Itu. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Oke. 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 Ini memang banyak juga yang dimanfaatin ya. Secara finansial disini kalau aku lihat. Tapi kamu gak tahu alasan-alasan yang dia lakukan itu sebenarnya gak masuk akal. Atau alasan-alasan sesuatu yang dia butuhkan dia minta ke kamu itu menurut kamu iya aja. Seolah-olah dia jujur sama kamu. Karena disini ada yang ditutup memang. Begitu ya ai. Sorry tadi aku paus dulu ada telepon penting. Oke. Kita lihat lagi ada apa. Ada apa? Ada mami. Mami cerewet. Mami tukang ngomel. Kalian juga kalau mau ngomel-ngomel aja di komenan. Bebas kan disini. Hehehe. Yang penting sopan dan terarah. Tidak menyudutkan siapapun juga. Atau kalau kalian kesel sama seseorang jangan menyebutkan nama. Ya. Tetep ada etitudenya dalam berkesalria. Hehehe. Oke. Disini ada The Sun. Kemudian ada Echo of One. Aries Leo Sagittarius. Kemudian ada Page of Cup. Dan Sar Scorpio Pisces. Kemudian disini ada Page of Sword. Gemini Libra Aquarius. Dan ada Two of Sword. Ya. Masih Gemini Libra Aquarius. Energi kalian secara keseluruhan disini ada The World. Mau keluar dari zona. Toxic. Pengen keluar dari circle dia. Siapapun dia itu. Bagong kah? Kunyang kah? Ya. Karena disini kalian sudah mau melepaskan rasa sakit. Ya. Atau kalian gak mau terus berada di situasi toksik. Karena disini ularnya sudah mulai membuka gigitannya. Jadi kalian udah tahu caranya. Gak mau nyakitin diri sendiri. Dengan apapun kondisi yang sedang kalian jalanin bersama. Entah itu menunggu dia. Atau entah itu bertahan dengan kesakitan kalian. Tapi kalian sudah mulai melangkah maju disini. Move on. Ingat. Move on itu jangan salah kaprah ya. Banyak yang salah kaprah dikirain kalau move on itu harus bersama orang baru. Tidak. Coba lihat kata-katanya. Move on itu kan bergerak maju. Ya. Bertransformasi. Pindah. Berarti gak harus tentang move on itu kembali ke orang lain. Ini aku belum mau move on lah. Aku belum siap ketemu orang baru. Move on itu sama diri kalian juga move on. Ya lanjutin kehidupan kalian itu move on. Meninggalkan dia itu adalah move on terbaik. Gitu. Oke kita lanjut disini hubungan kalian penuh dengan kehangatan tapi menyilaukan. Apakah kalian banyak yang berdealing dengan orang-orang yang famous mungkin terkenal. Atau katakanlah mungkin dia public figure ya. Mungkin juga ya ada kaitannya sama sosial media. Atau masih suka mencari center of point. Kalaupun tidak di kalangan-kalangan tertentu tadi ya minimal di kantornya di pertemanannya seperti itu ya. Hubungannya hangat hubungannya hot. Ada sexual chemistry yang kuat. Hubungannya menyilaukan tapi sayang kamu tertutup oleh dia. Dia yang silau sendiri dia yang bersinar sendiri dia yang cerah sendiri. It's mean artinya ada beberapa di antara kalian yang mengangkat dia. Mengangkat derajat dia. Nggak tahu itu dari mana ya. Entah dari kampung. Entah dari kubangan. Entah dari status yang tadinya level tertentu jadi level tertentu. Kamu angkat dia supaya levelnya sama sehingga enak jalan bareng sama kamu. Bisa kamu show up tapi begitu sudah levelnya sama sama kamu dia mencari orang yang levelnya lebih tinggi lagi. Itu yang terjadi. Dan di sini memang banyak hubungan LDR juga ya. Cuman aku nggak tahu LDR ini akan ketarik nggak energi benang merah. Biasanya benang merah itu yang sudah ada koneksi pertemuan ya gitu. Jadi jangan berkecil hati. Karena benang merah itu harus ada pertemuan dulu supaya ada ikatan batin. Kalau belum bertemu batinnya belum terikat. Harus ada sentuhan fisik dulu atau ada eye to eye face to face seperti itu ya. Ini juga banyak yang aku lihat kecemburuan berdasarkan landasannya tuh sosial media. Ya nggak terima ada komen ini komen itu nggak berterima kalau temannya banyak yang lawan jenis gitu. Kemudian di sini juga aku lihat komunikasinya maju mundur antara kamu sama dia. Kadang-kadang ada komunikasi yang lancar banget. Nanti sewaktu-waktu bisa slow banget. Sewaktu-waktu bisa kayak nggak ada pergerakan. Jadi kayak kamu sulit banget menebak energi dia tuh seperti apa. Tapi ini banyak hubungannya memang masih membelit. Membelit itu masih terikat satu sama lain. Entah sebatas ingatan ya memori. Atau memang masih bersama tapi ya gitu hubungannya hambar, datar. Nggak ada kejelasan. Patch of cup. Ya di sini kalau aku lihat ini ada yang sudah mengunci hati salah satunya. Aku nggak tahu kamu yang mengunci hati dia kah atau dia yang mengunci hati kamu kah. Seperti itu. Jadi kuncinya dibawa kabur. Makanya sulit lepas ya. Tapi ini ada energi sewaktu-waktu ya. Dia tahu atau kamu tahu cara membuka kembali koneksi antara kamu sama dia. Kalian sudah tahu rumusnya tinggal. Kadang-kadang tuh ada orang-orang yang melihat. Ada pintu di depan dia tapi dia mencari pintu yang lain. Ya ini seperti itu. Kalian udah tahu jalannya kok. Kalian udah tahu rumusnya kok. Kalian udah belajar banyak di sini. Tapi kayak ada sesuatu yang tertutup di hadapan kalian. Atau di mata kalian. Sehingga kalian kayak nggak bisa mencerna. Ini sebenarnya hubungan apa? Ini sebenarnya gimana? Gitu. Jadi serba tanda tanya. Ya. Ini seseorang ini udah ghosting kalian habis-habisan. Udah manfaatin kalian habis-habisan. Atau apapun lah cara dia habis-habisan ke kamu. Gitu ya. Yang terjadi apa? Depensif. Ghosting. Ya. Melarikan diri. Atau memang ada perdebatan antara kamu sama dia dari sesuatu yang terbongkar tadi. Dan di sini hubungan ini memang masih di situasi penuh dengan pertimbangan. Pilihan. Seleksi. Adaptasi. Atau katakanlah mungkin. Entah dianya. Tapi paling kuat dia sih kalau aku lihat. Ya. Dia merasa bahwa hubungan ini. Kita kalau langsung jadian itu bukan langsung tujuannya untuk berkomitmen loh. Aku kan mau tahu dulu. Kamu tuh obsesi nggak? Kamu tuh pemarah nggak? Kamu tuh begini nggak? Begitu nggak? Sedangkan yang paling baik aja masih bisa dikhianatin. Apalagi kalau yang emosian. Nah ini di sini juga ada gambaran kayak. Kadang-kadang kita perlu bercermin kepada diri kita. Kenapa kita sampai hari ini misalnya ada kegagalan dalam hubungan. Di pelajarin lagi. Flashback lagi. Itu tadi. Sebenarnya sudah ada. Sudah tahu. Ya. Tapi kadang-kadang kita yang tidak bisa melihat itu. Gambaran-gambaran itu. Ya. Oke aku mau ambil satu kartu ya untuk koneksi kalian. Baru kita buka ya. Oke tadi kalian sudah. Sudah tajamkan kan. Intuisi kalian untuk. Memilih. Pile satu. Pile dua. Pile tiga. Pile empatnya pilih mami aja. Hehehe. Hehehe. Aku tarik satu ya. Pesan untuk benang merah kalian apa. Dua sama. Bottom of the deck. Aku akan selalu bacakan energinya. Manifestation. Ya. Ini koneksi antara kamu sama dia. Masih butuh manifestasi yang kuat. Doa. Kalipati. Atau apapun lah yang bisa dimanifestasikan. Jika memang hubungan ini masih pengen. Terkoneksi ya. Karena apa. Mungkin kemarin itu pembelajarannya kurang. Doanya kurang. Terlalu terlena sama kenyamanan. Terlena kehangatan. Terlena sama kemisri-kemisri yang lain. Terjadi di antara kalian. Makanya kadang-kadang dikasih pencobaan. Ditarik dulu yuk kenyamanan itu. Mereka berdua ini mau belajar apa enggak. Gitu. Ini memang belum putus. Circle-nya. Infinity-nya masih ada antara kamu sama dia. Bisa ketemu di satu titik. Tapi memang kerja keras. Ya. Kerja kerasnya apa. Doanya dikuatin. Manifestasinya dikuatin. Kalau nanti manifestasinya sudah. Dikuatin. Yang terjadi ini. Ya. Nih hubungan kalian koneksinya belum putus ya. Masih terkoneksi. Jadi apapun bentuk koneksinya nanti. Ya. Entah masih belibetan di dunia third party. Entah masih belibetan di dunia on off. Entah masih belibetan di dunia manapun itu. Kalian berpijak dalam hubungan kalian. Artinya koneksi kalian masih ada. Itu. Oke. Mari kita baca pile nomor satu. Ya. Yang milih kartu. Eh salah. Batu hijau. Green aventurine. Kita lihat ya. Koneksi benang merah antara kamu sama dia apa. Oke. Disini ada. Nine of pentacles. Kemudian disini ada. Sage of cup. Virgo. Taurus Capricorn. Cancer Scorpio Pisces. Kemudian disini ada. The star. Aquarius. Kemudian disini ada. Ace of sword. Kemudian disini ada. Unity. Ya. The lovers. Benang merah untuk yang milih pile nomor satu masih sangat kuat. Aku giniin dulu deh. Biar enak kartunya gaban-gaban soalnya. Ya. Kenapa? Disini kalau kalian sudah menemukan rumusnya. Ini kan rumus nih ceritanya. Tadi tuh terbaca nih koneksinya. Kalau kalian sudah tahu rumusnya untuk menuju ke satu titik garis finish yang ada di depan sini. Maka hubungan ini masih bisa diselamatkan. Entah cepat atau lambat atau bahkan lambat laun beberapa waktu ke depan atau sekian waktu ke depan. Ini masih ada sesuatu yang bisa terjadi lagi koneksi antara kamu sama dia. Bahkan bisa terjadi lagi hubungan soulmate mungkin. Ya. Atau hubungan yang koneksinya lebih strong. Kenapa? Saat ini kalian lagi ditempa sama-sama untuk melihat lebih dalam lagi. Sejauh apa sih rasa sayang kalian? Apakah sayang ini sudah melampaui batas atau sayang ini sudah dibatas keikhlasan. Pasrah. Ya. Bahwa kalau dia datang ke kamu. Dia jadi milik kamu. Ya sudah. Berarti itu adalah memang takdir kamu. Tapi jika tidak ya sudah ini waktunya untuk melepas. Masih dibutuhkan pembelajaran untuk pile nomor satu memahami benang merah antara kamu sama dia. Tapi benang merah kalian kuat sekali disini karena ada the star. Manifestasi yang kalian lakukan jika tahu rumusnya tadi. Jika tahu benar-benar cara memanifestasi. Ya. Ini bisa terwujud. Ya. Karena disini masih ada the lover. Kalian masih terkoneksi satu sama lain. Ini bukan benang merah aja nih. Warna-warni komplit benangnya. Belangi. Udah. Ya. Kalian masih terkoneksi kuat satu sama lain kok disini. Ya. Jadi kenapa? Kita boleh sedikit belajar ya. Kenapa ada zikir sampai seratus. Ada doa-doa tertentu sampai sekian. Kita nggak tahu doa itu ada di yang mana satu. Ya. Entah di nomor ke. Entah di zikir yang ke enam-enam. Atau ke. Eee. Berapalah angkanya misalnya contohnya. Mungkin itu yang akan naik ke langit. Makanya kenapa kadang-kadang. Aku udah doa mi. Aku udah begini. Aku udah begitu segala macam. Bahkan aku udah kedukun. Tapi kok nggak ini juga. Karena tadi. Waktunya momentumnya belum pas gitu. Ya. Kalian bayangin loh. Sekian juta rakyat di bumi ini. Ngantri doa tiap hari. Ya. Itu kenapa adanya doa sepertiga malam. Karena sebagian orang kan pada tidur. Jadi doa malam itu nggak terlalu ngantri. Jadi. Berarti harus dikuatin lagi doanya. Gitu ya filosofinya. Jadi. Kenapa harus dikuatin dengan doa. Kalian disini sama-sama masih mencari pembelajaran dalam hubungan kalian. Kalian sama-sama sebenarnya sudah tahu punya chemistry. Tapi kalian nggak paham. Chemistry kalian itu apa. Karena apa. Ego satu sama lain mungkin belum bisa melepas. Tadi. Jadi ya. Tadi. Chaser and runner lagi. Disini ada soft sword ya. Kan ada new beginning. Kan ada grow up lagi antara kamu sama dia. Disini mungkin bukan benang merah. Ini akar kohon. Tapi bunganya merah. Berarti hubungan kalian masih lanjut. Koneksinya. Pile nomor satu. Ya. Pembelajaran kalau kalian pahamin ini nggak lama lagi waktunya untuk file nomor satu. Aku lihat sih mungkin kurang dari satu tahun aja. Disini ada hubungan yang akan membaik. Gitu ya. Benang merahnya belum putus untuk file nomor satu. Oke. Kita lanjut ke file nomor dua yang memilih batu karnelian. Mari kita lihat. Kemudian disini ada. Balance ya. Ehm. Sebentar. Aduh. Oke. Agak berat ini baca benang merah. aja dari tadi. Temperance ya. Kemudian disini ada. Egg of sword. Tuh. Benang merahnya juga masih ada. Tapi levelnya lebih rendah daripada file nomor satu. Ya. Gemini Libra Aquarius. Kemudian disini ada. Ehm. The star. Kok the star sih? Nomor enam apa ya? Aku agak lupa. Nomor enam. Bukan nomor enam nih. Enam. Ehm. Pedang. Aku nggak lihat pedangnya. Sorry. Aku malah ngelihat meteornya. Jarang pakai kartu ini. Ini ada six of sword ya. Berarti Gemini Libra Aquarius. Kemudian disini ada ten of sword. Masih Gemini Libra Aquarius. Dan kemudian ada. Seven of pentacles. Virgo Taurus Capricorn. Ini agak capek. Benang merah yang milih file nomor dua. Kenapa disini? Memang hubungannya penuh kestabilan. Balance. Tapi kamu yang harus membalancing itu. Kamu yang harus menyesuaikan hubungan kalian bisa seperti apa. Jadi agak capeknya apa. Kalau dia pengen ini pengen itu. Ya kamu masih di posisi yang harus menurutin. Dan benang merah kalian sebenarnya disini kalau yang aku lihat. Ini antara terlepas ataupun tidak. Karena masih di kaki. Masih ada. Tapi sebenarnya ini kalau langkahnya lebih jauh lagi. Atau selalu banyak lakukan pergerakan. Movement movement. Jatuhnya adalah lepas. Jadi sebenarnya benang merah antara kamu sama yang. Sorry. Yang file nomor dua ini. Ini bisa dikatakan masih dalam situasi kayak. Antara kamu sama dia itu masih ada energi persinggahan. Ya. Jadi dia datang hadir ke dalam kehidupan kamu. Untuk memberikan pembelajaran. Karena ini kartunya sakit semua. Ya. Dia itu datang untuk numpang lewat. Hanya untuk memberikan kesakitan. Supaya kamu bisa mempelajari. Arti makna apa sih yang sudah terjadi dalam hubungan kalian. Dan disini ada six of swords tadi. Ada energi memang pergi meninggalkan ketika memang waktunya sudah tiba nanti. Ini benang merahnya akan terlepas dengan sendirinya. Ya. Sehingga kamu menemukan kestabilan dalam diri kamu sendiri. Sepuluh. Eh sepuluh. Satu lagi. Ten of swords. Ya. Yang terjadi apa? Kalau dipertahankan. Ya. Hubungan ini antara kamu sama dia ini ngambang. Lihat aja arusnya. Enggak kesini. Enggak kesini. Hubungannya stuck. Diam di tempat. So. Entah nanti ini terpaksa atau tidak terpaksa. Ya. Atau dipaksa tau. Tidak dipaksa. Hubungan kalian benang merahnya lepas untuk nomor dua. Tapi untuk sekarang yang terlihat belum lepas. Kenapa disini ada energi harus sabar menunggu. Kamu masih di posisi lagi dicoba. Ya. Ada pembelajaran-pembelajaran untuk melepaskan kemelakatan. Antara kamu sama dia. Jadi benang merah untuk nomor dua ini. Siap-siap. Ya. Entah nanti kamu suka atau tidak suka. Berjalannya waktu ini lepas sendiri. Dan kamu akan berterima kasih. Pada semesta tentang pertemuan kamu sama dia. Akan menggiring kamu pada satu titik tertentu dalam kehidupan kamu kelak. Itu dia. Pail nomor dua. Benang merahnya hampir terlepas. Atau. Ini bukan ada benang merah yang kuat. Jadi memang ini pelan-pelan nanti lepas sendiri. Oke. Kita lihat pile nomor tiga yang milih batu. Emethys warna ungu. Wow. Pembelajaran juga. Wah. Ini benang merahnya masih kuat juga nih. Tapi twin flame sih kuatnya kalau aku lihat. Ya. Oke. Kita lihat dulu benang merah untuk pile nomor tiga. Di sini ada sage of pentacle, virgo taurus, capricorn. Kemudian ada sage of one, aries leo sagittarius. Kemudian di sini ada apprentice of one, aries leo sagittarius. Kemudian ada surrender atau hangman. Ya. Kemudian di sini ada two of cup. Benang merah antara kamu sama dia di sini masih on and on. On off. Dalam artian ini masuk ke situasi twin flame juga. Ya. Masih sama-sama ketemu lagi, ketemu lagi satu sama lain. Masih sama-sama chaser and runner. Ya. Masih sama-sama akan mendapatkan pembelajaran hidup lagi. Nanti dia datang lagi. Kalian sama-sama lagi. Baik lagi nanti ada situasi renggang lagi. Berpisah lagi. Kenapa? Karena memang di sini hubungan kalian memang diam di tempat. Tidak ada kejelasan. Artinya. Masih ada. Apa ya. Gak tau ya. Apakah karma-karma masa lalu. Karmik-karmik masa lalu. Past life ini yang harus kalian tuntaskan sama-sama. Sehingga hubungan antara kamu sama dia. Walaupun koneksi benang merahnya kuat. Tapi yang terjadi adalah surrender. Mau tidak mau dibantai dengan situasi yang menggantung tanpa kejelasan. Ini tergantung dari kamu. Karena kamu yang baca. Kamu yang reading. Kamu yang lihat di sini. Kalau kamu mengambil sikap atau keputusan untuk menyerah dan melepaskan. Maka ini bisa terlepas. Tapi kalau kamu masih belum bisa melepaskan. Dan kamu masih terkoneksi sama dia. Misalnya. Dia datang lagi. Misalnya dia say hi lagi sama kamu. Kamu okein. Kamu terima lagi. Kalian akan terkoneksi terus. Jadi harus ada salah satu yang kekeh kuat untuk melepaskan koneksi ini. Maka benang merah ini akan terlepas. Tapi jika tidak. Masih ngeladenin. Enggak yang kamu. Enggak yang dia. Maka ini juga akan terus terjalin hubungannya. Itu. Ini hubungannya berat. Yang nomor tiga. Benang merahnya kuat tapi berat. Kalau yang nomor satu tadi. Benang merahnya kuat. Tapi slow motion ini bagus banget. Ya. Perjalanannya. Kalau ini capek. Ini semua aku lihat tergantung dari kamu. Masih pingin kah bersama dia. Atau pingin segera melepaskan karmik itu. Ya. Karena kalaupun masih bersama dia. Aku rasa hubungan ini masih dalam situasi third party. Atau tidak bisa menentukan pilihan atau sikap. Jadi kalaupun berjalan hubungan ini akan gitu-gitu aja. Tapi kalian memang enggak bisa putus. Enggak bisa lepas. Satu sama lain. Itu dia. Oke. Nah. Udah kebaca deh semua. Aku enggak tahu kalian milihnya di file-file yang mana. Mari kita cek Zodiac. Cek inisial nama. Oke. Disini ada Cancer. Ada Scorpio. Ada Capricorn. Ada Aries. Ada Pisces. Ada Libra. Oh iya aku sambil mau kasih pesan buat kalian ya. Kalian kan tahu kita memasuki. Kita kemarin udah masuk ke Saturnus Retrograde ya. Kalian harus stand by. Ini akan banyak sekali kisruh-kisruh di dalam kehidupan kita semua. Termasuk aku. Termasuk siapapun juga. Selama kurun waktu 4 bulan. Biasanya akan ada injeksi-injeksi. Atau ada orang-orang yang masuk. Atau orang-orang yang tidak senang kepada kalian. Atau kepada kita semua. Pokoknya di dalam satu kerubunan kehidupan kalian tuh. Ada aja yang satu. Nggak senang. Nanti ujung-ujungnya dia membuat trust issue. Membuat kalian entah itu insecure. Atau membuat kalian tuh merasa nanti rendah diri. Atau membuat. Sama lah ya. Insecure sama rendah diri. Atau membuat kalian emosi kalian tidak stabil. Kepancing sama satu atau dua orang. Nah. Dari sini kalian bisa belajar. Coba kontrol emosional kalian. Kontrol. Biarin. Kalau orang melakukan hal tersebut. Maka. Apa ya. Ya itu urusan dia. Kita kan nggak bisa ngontrol pikiran orang. Tapi kita bisa mengontrol diri kita. Untuk tidak terbawa arus tersebut. Di sini udah banyak sih. Kalau aku lihat. Untuk orang-orang yang. Mungkin ngetop-ngetop ya. Yang udah famous-famous. Atau yang ada di tiktok. Itu mereka udah mulai ngalamin satu persatu. Even juga orang-orang yang tinggi-tinggi. Di departemen atau dimana. Mungkin udah juga. Bahkan di beberapa tarot reader. Kita sharing-sharing juga udah mulai banyak. Termasuk aku juga. Kemarin kenapa sampai sebenarnya. Tiga hari nggak reading. Itu kenapa aku me-time. Sambil belajar bikin sabun. Aku agak terdistract. Sebenarnya dengan. Ada satu orang yang beberapa kali. Komen itu lumayan agak menjat. Cuman nggak pernah aku show up. Aku langsung delete. Ya udah aku report sih. Nah itu aku terkena dampaknya. Tapi aku sudah meditasi. Aku sudah cleansing. Udah bersih-bersih. Jadi. Ya sudah aku nggak terdistract lagi. Ini karena energi dari Saturnus retrograde. Oke. Bottom of the deck ada Sagittarius. Energi Sagittarius kuat ya. Tadi juga aku lihat ada Sagittarius. Ih kegabung. Kak Sikan ngobrol. Nalo. Gimana ini si Mami. Ah. Mami kalian ini agak-agak error juga. Kadang-kadang. Hehehe. 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 Jadi kalo kalian-kalian yang biasanya pernah reading sama aku kan. Dapat akses tuh. Di WA kan. Nomernya di safe tuh. Pasti kalian bisa lihat lah tuh status-status WA ku. Lagi ngapain aja. Ya ibarat main sama kucing aja. Aku potoin. Nah kalian pasti tau tuh. Tiga hari kemarin tuh. Aku seneng-seneng aja jalan sana sini sama anak aku. Cari cemilan ini itu. Kenapa ya itu tadi. Aku lagi membersihkan diri dari distract yang tadi itu. Dan itu siapa aja bisa terjadi tanpa pilih-pilih. Ya. Random. Oke. Untuk inisial nama sini ada CHNW BERMKLEFQ. Kita lihat angka. Setidaknya aku tuh kalo reading happy. Aku menyebar energi positif buat kalian. Jadi kalo aku gak reading. Aku gak mau energi jelek. Aku kebawa juga sama kalian. Gak emut gitu. Ya. Kecuali kalo ada yang bisa diemut-emut. Ya lain cerita. Hehehe. Permen ya. Yang mau diemut. Jangan negative thinking. 14, 20, 30, 31, 18, 6, 7, 9, 10, dan 1. Mari kita baca buku. Aduh. Baca buku. Halaman berapa. Oke. Disini ada hai. Semoga kabarmu baik. Aku hanya tiba-tiba teringat tentang kita. Ya. Mungkin sedikit rindu. Tapi lebih dari itu. Tapi tidak lebih dari itu. Aku hanya ingin mengatakan terima kasih untuk kisah kita yang hanya sebatas pernah. Aku percaya ini memang sudah semestinya Tuhan menghadirkanmu sebagai pemberi makna untuk hati yang sempat redup. Bukan menjadi teman hidup. Ketika kau membaca kalimat ini kupastikan aku sudah berhasil berancak tanpa lagi meninggalkan jejak. Dan doaku malam ini semoga amin yang pernah kita ucapkan menjadi kenyataan sekalipun akhirnya kita tidak saling membahagiakan. Satu lagi dikit. Ya saat kamu baru saja kehilangan mungkin kamu ngerasa bahwa hidup ini tidak cukup adil terhadap kamu. Ya seakan-akan Tuhan tidak pernah membuatmu bahagia sebelumnya. Itu dia. Makanya aku bilang apapun yang kita terima hari ini terima aja dulu. Ya kenapa suatu saat kita akan berterima kasih dengan situasi itu. Oke. Ini tentang sabar paling dalam. Aku rasa readingannya cukup sampai disini. Tetap bijak dalam menyikapinya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye ai ai.